Intro Pasukan Israel dan militan Hamas telah menyetujui kesepakatan gencatan senjata sementara di Gaza. Jadah pertempuran itu bakal berlangsung selama 4 hari. Semula gencatan senjata sementara itu disepakati mulai pada Kamis 23 November 2023. Namun terjadi perubahan. Dikutip dari Tribun News setelah sempat ditunda, cedah pertempuran itu bakal dilaksungkan pada hari ini, Jumat 24 November 2023. Gencatan senjata sementara itu akan dimulai pukul 7.00 waktu setempat atau sekira jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Pasukan Zionis dan Hamas sepakat untuk menukar 50 sandera yang ditahan di Gaza dengan 150 tahanan warga Palestina di penjara-penjara Israel. Pada Jumat sore, grup sandera dan tahanan yang pertama akan dibebaskan. Diketahui, kedua belah pihak telah menyerahkan daftar nama dari 50 sandera dan 150 tahanan yang akan dibebaskan itu. Daftar nama tersebut diserahkan ke Qatar yang merupakan penengah antara Israel dan juga Hamas. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari menuturkan, Gelombang pertama tahanan sipil Palestina akan dibebaskan sekira pukul 16.00 waktu setempat atau jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan 50 sandera Hamas akan dibebaskan dalam waktu 4 hari. Gelombang pertama pembebasan sandera itu akan mencakup 13 orang yang terdiri dari wanita dan anak-anak. Tiga tahanan Palestina yang terdiri dari wanita dan anak-anak akan dibebaskan untuk setiap satu sandera Israel. Tiga warga negara Indonesia atau WNI kini masih bertahan menjadi relawan di wilayah Gaza. Mereka adalah Fikri Roviul Haq, Reza Aldila Kurniawan, dan Farid Zanzabil Al-Ayubi. Nasib ketiganya sempat membuat khawatir lantaran RS Indonesia tempat mereka berada dikempur oleh pasukan Israel. Seiring dengan serangan itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengumumkan bahwa pihaknya kehilangan kontak dengan tiga WNI itu. Bahkan beredar kabar yang menyebut satu WNI hilang dan dua lainnya ditahan oleh pasukan Zionis. Namun kabar itu segera dibantah oleh Ketua Presidium Mercy Indonesia, Dr. Sarbini Abdul Murad. Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu 22 November 2023, Sarbini menegaskan bahwa ketiga WNI itu selamat dan dalam keadaan sehat. Bahkan pihaknya mengklaim sempat terhubung dengan Reza lewat panggilan telepon. Rekaman kontak suara itu pun dibagikan Mercy Indonesia di akun Instagram mereka, Kamis 23 November 2023. Dalam rekaman itu, pihak Mercy Indonesia mengonfirmasi soal keadaan ketiga WNI tersebut. Rupanya Reza mengungkapkan bahwa kala itu mereka berada di situasi yang di ujung tanduk. Saat dihubungi, ketiga WNI itu masih berada di RS Indonesia, namun berbeda ruangan. Lebih lanjut diketahui bahwa ketiga relawan asal Indonesia itu sedang menunggu bus untuk proses evakuasi. Namun Reza sempat merasa khawatir terkait jumlah bus yang bakal mengevakuasi. Pasalnya ada ratusan korban terluka dan staff medis yang harus didahulukan evakuasinya. Meski begitu, kini Reza, Fikri, dan Farid telah berhasil dievakuasi dari RS Indonesia di Gaza Utara ke Rafah, Gaza Selatan. Ketiga relawan itu saat ini masih menunggu kesempatan untuk dievakuasi keluar dari Gaza. Farid, Fikri, di mana kok? Apa? Pondisi di mana, Reza? Pondisi di mana? Masih barengan? Atau sudah berpisah? Itu pertanyaannya. Bertiga? 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 Iya, Fikri sama Farid, di latihan basement. Soal mesti nunggu. Kapan evakuasi? Zal, 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 Zal. Banyak korban-korban yang lalu, kalau itu harus dipalah, dihujuk, gitu. Tentukan salah satu kelima sih. Tentukan salah satu kelima sih. Tentukan salah satu kelima sih. Nah, kemungkinan kalau prosesnya ini, itu otomatis. Tetap, tetap. Tetap, tetap, tetap. Tetap, 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 tetap. Tentukan, tetap. Mungkinan terakhir, pasti paling terakhir gitu loh. Yang didahul kan ini kan, apa, Musa Musa bintang jarhan. Darah sakit. Oh, artinya, artinya ini kondisi, kondisi masih bisa dikendali. Maksudnya terkendali di situ ya, Zal, ya? Gak, gak artinya, artinya gini, Zal. Artinya, artinya teman-teman, teman-teman masih bertiga kan di situ kan? Saya ulangi ya, Zal. Teman-teman masih bertiga di situ kan? Farid, Reza, sama Fikri, ya? Iya, ya? Iya. Oke, oke. Zal, Zal, kamu pindah ke selatan, Zal. Zal, Zal, entah pindah ke selatan, Zal. Bertiga ya, pindah ke selatan, Zal. Zal, jadi, apa, ini diarahkan Reza, Farid, sama Fikri, kalau dievakuasi, pindah ke selatan. Gitu ya, Zal? Iya, pindah ke selatan. Tapi apa, gak ada mobil khusus gitu buat kita? Berapa orang di situ? Berapa orang di situ? Berapa orang sekarang di situ, Zal? Berapa orang? Kalau orang asing, ya? Gak ada orang asing semua, jadi orang asing cuma kita ber3 doang. Enggak, tapi sama Durgom, kan? Sama Durgom. Oh, Durgom, oke. Tidak, tidak juga berapa orang sekarang. Pengungsi masih? Pengungsi masih di situ gak, Zal? Pengungsi semua? Si, udah pergi sejak awal sih, sejak serangan terjadi itu. Oh, langsung di evakuasi ya? Iya. Langsung lari semua. Oh, langsung lari? Dia cari tempat yang aman, ya. Yang mereka anggap aman, sebenarnya gak ada yang aman gitu loh. Oke, oke. Zal, sekarang di rumah sakit berapa orang? Yang ada, ente, ente bisa ini gak? Perkiraan. Perkiraan? Di rumah sakit, Zal? Oh, 600. Oh, 600. Zal, tentara Israelnya masuk ke dalem gak, Zal? Ya, kemungkinan nih, kalau kita gak keluar-keluar nih, mungkin mereka masuk bisa minta malem atau kapan aja gitu loh. Soalnya mereka udah di depan mata, udah. Apa, ada kontak sama orang Israel gak musuhnya? Ditanya gitu ada gak? Gak ada? Gak ada. Itu mungkin dari darahnya mungkin. Oh, oke, oke. Berarti? Oke, oke. Berarti gak ada interaksi. Gak ada interaksi ya, Zal? Gak ada, gak ada. Gak ada. Oke. Israel tetap berulah meski telah menyetujui kesepakatan genjatan senjata sementara di Gaza. Diketahui pada hari ini, Jumat 24 November 2023, jeda pertempuran itu akan dimulai. Namun pasukan Zionis atau IDF disebut meledakan pembangkit listrik yang ada di rumah sakit Indonesia di Gaza. Dikutip dari Tribun News, genjatan senjata sementara di Gaza itu bakal dimulai pukul 7.00 waktu setempat atau sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Namun jelang jeda pertempuran itu, Israel masih terus-terusan membombardir wilayah Gaza. IDF meledakan pintu masuk dan pembangkit listrik di RS Indonesia pada Kamis 23 November 2023 malam. Serangan menggunakan artileri itu mengakibatkan kerusakan parah. Pemadaman listrik total pun terjadi di rumah sakit tersebut. Rupanya pembangkit listrik itu merupakan sumber listrik terakhir yang tersisa di RS Indonesia. Selain serangan udara, IDF juga menempatkan sejumlah tank di sekitar fasilitas medis. Hal itu membuat staf medis dan pasien kesulitan untuk mengakses rumah sakit. Dr. Marwan Sultan Direktur Medis RS Indonesia melaporkan tembakan tank besar-besaran terdengar di sekitar rumah sakit dan terjadi dalam interval 15 menit. Menampung air hujan di tepi barat menjadi tindakan yang ilegal bagi warga Palestina. Menurut Amnesty International, undang-undang terkait hal itu sudah ada sejak tahun 1967. Hal itu terjadi ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di tepi barat. Dikutip dari Tribun News, UU dan perintah militer telah membatasi warga Palestina untuk mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan. Tanya itu, mereka juga tidak diperkenankan mengambil air dari sumber baru. Berdasarkan perintah militer 158, pembangunan infrastruktur air baru memerlukan izin dari tentara Israel. Padahal menurut Amnesty International, izin itu tak mungkin diperoleh dalam banyak kasus. Diketahui warga Palestina tidak diperbolehkan mengebor sumber air baru, memasang pompa, atau mengubah sumber yang sudah ada. Tak hanya itu, mereka pun tidak diberi akses terhadap sungai Yordan dan sumber air tawar. Akibatnya, lebih dari 180-200 ribu warga Palestina di tepi barat tidak memiliki akses air mengalir. Kencatan senjata sementara selama empat hari telah disepakati oleh Israel dan militan Hamas. Jeddah pertempuran itu bakal dimulai pada Jumat 24 November 2023, pukul 7.00 waktu setempat. Kencatan senjata sementara ini sehari lebih lambat dari pengumuman semula. Dukti dari VOA Indonesia ditundanya jeddah pertempuran itu, lantaran ada sejumlah rincian akhir kesepakatan yang harus diselesaikan. Salah satunya terkait pembebasan puluhan sandera yang ditawan Hamas dan warga Palestina yang ditahan Israel. Seperti diketahui, Hamas menyetujui untuk membebaskan 50 orang yang disanderanya. Begitu pula dengan Israel yang sepakat memulangkan 150 tahanan Palestina di penjara-penjara mereka. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majid Al Ansari mengatakan, kedua belah pihak telah bertukar daftar nama orang-orang yang akan dibebaskan. Rencananya, 13 sandera perempuan dan anak-anak akan jadi yang pertama bebas pada Jumat sore. Meski tak menyebut berapa banyak tahanan Palestina yang akan dipulangkan Israel, namun dikatakan bahwa tiga orang tahanan akan diserahkan untuk tiap satu sandera Israel. Pemerintah Turki akan mengevakuasi anak-anak dan remaja yang terluka di wilayah Gaza. Ini merupakan bagian dari evakuasi putaran ketiga yang mereka lakukan. Menteri Kesehatan Turki Fahretin Koca menuturkan, pihaknya sukses mengevakuasi tiga anak yang sakit. Tiga anak itu lantas dibawa ke Turki pada Kamis 23 November 2023. Dikutip dari Tribun News, tiga anak itu adalah bocah laki-laki berusia 2 tahun, serta dua anak perempuan berusia 9 dan 10 tahun. Ketiga anak itu akan menerima perawatan medis di Turki. Sebelumnya, Turki berencana mengevakuasi 50 anak-anak Palestina. Namun, rencana itu ditunda karena masalah izin pembebasan anak-anak tersebut. Sebagai informasi, saat ini pemerintah Turki telah mengirimkan sekira 700 metrik ton bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bantuan itu juga mencakup kebutuhan medis, obat-obatan, dan personel medis. Selain itu, Turki juga berencana mendirikan rumah sakit lapangan di sisi Gaza yang berbatasan dengan Rafah. Rencana itu tengah dikoordinasikan dengan sejumlah pihak, termasuk pejabat Mesir dan Israel. Mereka kini dalam tahap mengidentifikasi lokasi yang cocok untuk rumah sakit lapangan tersebut. Kesepakatan gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas dimulai hari ini, Jumat 24 November 2023. Jodah pertempuran itu akan berlangsung mulai pukul 7.00 waktu setempat atau sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui, baik Hamas maupun Israel sudah sepakat bakal membebaskan sandera dan tahanan yang ada di wilayah mereka masing-masing. Dikutip dari tribunnya, Hamas telah setuju akan membebaskan 50 sanderanya. Begitu pula dengan Israel yang sepakat memulangkan 150 tahanan Palestina. Pada Jumat pukul 4 sore waktu setempat, grup sandera dan tahanan yang pertama akan dibebaskan. Diketahui, kedua belah pihak telah menyerahkan daftar nama dari 50 sandera dan 150 tahanan yang akan dibebaskan itu. Daftar nama tersebut diserahkan ke Qatar yang memediasi Israel dan Hamas. Diketahui, 50 sandera Hamas yang ada di Gaza itu akan dibebaskan dalam waktu 4 hari. Gelombang pertama pembebasan sandera itu akan mencakup 13 orang yang terdiri dari wanita dan anak-anak. Namun Israel tak menyebutkan berapa banyak tahanan Palestina yang bakal mereka bebaskan pada hari pertama jeda pertempuran ini. Disebutkan tiga tahanan Palestina bakal dibebaskan untuk setiap satu sandera Israel. Sebanyak 13 sandera bakal dibebaskan oleh militan Hamas. Pembebasan sandera itu dilakukan di hari pertama gencatan senjata sementara yang diberlakukan pada hari ini, Jumat 24 November 2023. Seperti diketahui, jeda pertempuran itu akan dimulai pada pukul 7.00 waktu setempat atau sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari The Times of Israel, 13 sandera itu merupakan sebagian kecil dari jumlah tawanan yang dijanjikan bebas. Diketahui, Hamas menyetujui bakal memulangkan 50 sandera yang ditahan di wilayah Gaza. Dalam 4 hari ke depan, kelima puluh sandera itu akan bebas dan menyisakan sekira 190 orang lainnya. Grup sandera pertama yang dibebaskan Hamas itu nantinya berisi para wanita dan anak-anak. Pembebasan ini akan dilakukan pada Jumat sore, sekira pukul 4 waktu setempat atau jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam kesepakatan ini akan ada insentif bagi pembebasan sandera tambahan. Israel menyetujui satu hari gencatan senjata tambahan untuk setiap 10 sandera tambahan yang dibebaskan oleh Hamas. Sebuah aksi tak biasa dilakukan oleh para orang tua di Israel di tengah panasnya konflik antara pasukan Zionis dengan militan Hamas. Diketahui para orang tua tersebut menamai bayi mereka yang baru lahir dengan nama-nama komunitas yang disasar militan Palestina itu. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan mereka pada para korban. Dikutip dari NDTV, pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Israel pada Kamis 23 November 2023. Sedikitnya ada 45 bayi yang lahir sejak serangan yang dilancarkan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Salah satu bayi diberi nama BRI, sebuah komunitas kibuts di dekat jalur Gaza. Kemudian ada pula yang diberi nama OS yang berarti kekuatan dalam bahasa Ibrani. Nama OS itu disematkan untuk puluhan anak laki-laki dan satu perempuan yang diambil dari nama Nir OS atau Nahal OS. Diketahui Nir OS dan Nahal OS adalah dua komunitas lainnya yang diserang oleh Hamas. Delapan bayi lainnya diketahui diberi nama Nir. Kemudian sebanyak tiga bayi perempuan dinamai Nova yang diambil dari nama Gurun Pasir yang menjadi target Hamas. Hari ini Jumat 24 November 2023 menjadi hari pertama genjatan senjata sementara di Gaza. Israel dan militan Hamas telah sepakat untuk melakukan jeda pertempuran selama empat hari. Baik Hamas maupun Israel sama-sama akan membebaskan sandera dan tahanan Palestina yang ada di wilayah mereka. Dikutip dari NDTV, selain pembebasan sandera dan tahanan itu, Israel juga menyetujui adanya bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Disebutkan ada 200 truk bantuan kemanusiaan yang datang di tengah genjatan senjata sementara itu. Totalnya akan ada 130 ribu liter solar yang dialokasikan untuk seluruh masyarakat di Gaza. Selain itu ada empat rukas yang turut dalam konvoi bantuan tersebut. Sebagai informasi, genjatan senjata sementara ini berlangsung mulai pukul 7.00 waktu setempat atau pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Semula, jeda pertempuran ini harusnya dilangsungkan sejak Kamis 23 November 2023 kemarin. Ditundanya jeda pertempuran itu lantaran ada sejumlah rincian akhir kesepakatan yang harus diselesaikan. Salah satunya terkait pembebasan puluhan sandera yang ditawan Hamas dan warga Palestina yang ditahan Israel.